Intro Halo Pak Pemeriksa Quick Channel dan khususnya para eksekutif Selamat bergabung kembali dalam sekutif sport Saya Farah akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan Saat ini saya berada di Tanjung Lesung Sailing Club Tepatnya di Provinsi Banten Dan pemirsa mungkin Anda ingin mengetahui di tempat ini apa saja yang tersedia Selain kondisi alamnya yang indah Dan Anda juga dapat menikmati olahraga sailing Ataupun jet ski maupun kayak ataupun memancing Selain tempat yang indah Anda juga dapat berrefresing di sini Dan pada tema kali ini khusus kita akan membahas olahraga sailing Detail-detailnya seperti apa dan secara teknik seperti apa Dan bagi Anda yang tidak bisa berenang jangan takut dulu Karena olahraga ini lebih mengutamakan keselamatan Dan pemirsa untuk lebih jelasnya mari kita ikuti sajian berikut ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Selayah di sini yang paling penting itu sunblock, kalau tidak ada sunblock ya langsung kena matahari itu biasa juga kalau di sini di Asia orang tidak begitu suka di matahari, jadi sunblock paling penting, selain itu pakai topi, selain itu pakai sunglasses jadi kacamata, karena waternya juga cukup shiny jadi lebih enak kalau pakai sunglasses. Juga water safety harus pakai pelampung atau life jacket atau buoyancy aid, itu water safety selain rescue boat di sini, kita ada peraturan harus pakai life jacket. Bagaimana cara mengoperasikan seseorang kalau ingin berlarga seperti ini, Anda bisa peragakan juga Pak? Jadi kapal ini jenis laser, laser yang untuk denggi, denggi jadi kapal layar yang kecil, ini yang paling popular di dunia, sudah hampir sampai 200 ribu kapal yang terjual, yang dijual. Terus ini juga olympic plus, jadi juga karena itu popular di keliling dunia popularnya. Terus kalau kapal ini cukup ringan, jadi berat yang bawah, beratnya of the sailor itu cukup penting, seharusnya 55 kg atau lebih. Kalau kurang, beratnya kurang, biasa lebih bagus bawa kapal yang lebih kecil. Jadi lasernya itu one design, jadi semua kapal sama, itu penting karena kalau lagi berlomba, yang paling pinter, itu yang menang. Ini nggak bisa bilang, ya ini saya nggak menang karena kapal saya kurang bagus, ini semua sama, juga nggak boleh rubah. Itu yang paling atraktif dari laser class. Saya pertama-tama akan menerangkan bagaimana komponen untuk laser ini. Saya akan terangkan, pertama dari boot ya, boot ini terbuat dari fiberglass, terus ditambah lagi dengan radar, yang terbuat juga dari fiberglass. Yang ketiganya, emas atau tiangnya, ini terbuat dari aluminium. Ditambah peralatan lain seperti tali-tali ini, dilengkapi juga dengan blok ya, bloknya seperti ini, dan yang ini extension untuk pengatur kemudi perahu. Dan ada satu lagi layar, yang terbuat dari parasit, dilengkapi dengan plastik Mika untuk melihat ke arah sebelah. Juga ada di sini juga klip, untuk tidak kita terus terlalu memegang. Ada lagi sabuk untuk menahan, seperti ini. Di sini juga ada belar, untuk membuang air. Di sini juga ada bumpeng, ini untuk kekencangan dari bum. Ada tali juga, tali untuk mengatur kencang atau kendurnya dari layar ini. Terus tali yang ini, untuk menahan blok dari bum, dari atas, seperti ini. Bahkan kita ada juga dilengkapi dengan bahan yang paling kecil, sekalipun ini seperti ini. Ini adalah untuk melihat arah angin. Terima kasih sudah menonton! Sekmen pertama diberi title Value Creation. Ini, after sales service itu cuma S kecil. Jadi, itu artinya S kecil dibandingkan dengan P kecil produk barang, physical gitu ya. Terima kasih. Selamat jumpa kembali dengan program Cafe Teknologi QC, bersama saya Ilham Habib. Terus saya sampaikan mulai episode ini, kami telah melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi pada penampilan acara kita ini dan memilih tema-tema di satu bidang teknologi yang tetap aktual dan menarik bagi pemirsa. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 apa yang kamu lakukan? baik sekali terima kasih tapi ada banyak orang dengan race ini bisa ada pertama untuk omar bisa untuk mark setiap kali setiap race parto baru orang coming in first I always try to watch what they're doing I always look back and I see if they're if they're centerboard if it's down I move mine down thank you salah taktik abis si Johnnya beruntung dia di sebelah kanan soalnya lebih banyak angin gak ketutup pulau eh gak ketutup kanannya jadi ya ya dapet saya di bui 1 2 bui ke 3 saya merasa karena yang ketiga pelombaan ini ya sedikit tapi yang ketiga bagus tapi pelombaan yang akan datang saya coba untuk yang pertama that start was a big mess up i think we should make the start line a bit longer because it's too many votes for a short start line it should be okay we'll see the second race di Tanjung Lesung ini sejak berdirinya club kita mempunyai filosofi bahwa club itu harus berjalan daripada kegiatan anggota-anggotanya tujuan daripada kegiatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berlayar karena berlayar itu hanya bisa ditingkatkan kemampuannya melalui racing itu cara yang paling cepat dan tentunya masing-masing daripada anggotanya ada yang bertujuan untuk rekreasi ada yang bertujuan untuk bah mempunyai impian untuk berprestasi kebetulan kapal yang kita gunakan disini adalah kapal yang juga digunakan di olimpiade jadi bagi seseorang yang berlayar disini mungkin mempunyai niat atau impian untuk ikut olimpiade atau ikut kejuaraan dunia kapalnya itu persis sama dengan yang digunakan disini siapa saja yang bisa bermain layar bisa race disini apakah mereka mau membawa kapal sendiri atau mereka mau menyewa kapal di klub mereka berhak mengikuti race kita mempunyai kegiatan race yang seri jadi dalam satu tahun ada dua seri masing-masing seri ada ada dua belas ada enam minggu enam racing session dan itu khusus untuk members tetapi orang luar bisa ikut berpartisipasi di kita mengadakan acara-acara sosial acara-acara race dan kita sama juga dengan persatuan olahraga layar seluruh Indonesia atau porlasi dengan kita mengadakan lomba tahunan yang kita namakan Tanjung Lesung Regatta dan itu kita mengundang pelayar-pelayar dari seluruh Indonesia mereka yang pelatnas mereka yang dari daerah semua datang kesini dan kita bertanding layar disini selamat menikmati kolom ada kerep kita selamat bukti di seluruh matahari Santun liburan anda jadi sacar ini Segment pertama diberi title value creation After sale service itu cuma S kecil Itu artinya S kecil dibandingkan dengan P kecil produk barang Fisikal gitu ya Selamat jumpa kembali dengan program Cafe Teknologi Kitchen Sama saya Ilham Habib Lalu saya sampaikan mulai episode ini Kami telah melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi Pada penampilan acara kita ini Dan memilih tema-tema di satu bidang teknologi yang tetap aktual dan menarik bagi pemerintah Terima kasih telah menonton! Cleoplayar Cafe Teknik Michael Michael rất unog yuk dengPlus 把它 ambil pot low let � ya conjunto Klub layar ini ada di Tanjih-Lesung Tanjung Lusung sekitar 3 jam dari Jakarta dekat Carita kalau dari Jakarta biasa lewat Pandeglang jadi 3 jam ini di Provinsi Banten di dalam proyek pariwisata Tanjung Lusung biasa tamu suka kesini karena cukup jauh dari Jakarta 3 jam, jadi kalau terlalu dekat biasa rame kalau tamu biasa sudah pernah ke Anjer atau Carita atau Puncak atau Pulau Seribu suka kesini karena lebih sepi jadi disini cukup sepi cukup alami laut masih biru jadi bagus dan ini juga proyek pariwisata yang cukup besar masih sedang di development tapi attractiveness buat kesini, buat alami, buat istirahat ada kalau memang 3 jam cukup jauh dari Jakarta tapi kalau tamu pas datang disini sudah ada rasa keluar kedua kota benar tempat cukup indah jadi 3 jam pas kalau lebih jauh memang susah kalau lebih dekat mungkin terlalu ramai jadi 3 jam buat banyak tamu disini tidak ada masalah selamat menikmati selamat menikmati sekat menikmati berlangganan dan menikmati 템 selamat menikmati ya kalau kita disini sudah buka 2 tahun lebih hampir 3 tahun sekarang jadi biar tamu kalau kesini selain layar selain main layar masih ada ada fasilitas yang lain ada meja bilyard itu juga baru fasilitas kecil sekarang kita ada di bar restoran jadi ada menu dengan makanan Indonesia makanan internasional juga seafood ada banyak selain layar ya fasilitas olahraga ada beach volleyball sama kita suka main bola disini itu ada di klub layar semua olahraga laut ada di beach club jet ski snorkeling banana boat ada glass bottom boat mancing juga perjalanan ke krakatau jumpulon ada disana semua dan juga tamu yang nginap disini suka pakai fasilitas hotel buat makan siang atau buat massage ada kita ada disini cottage yang satu kamar dan yang dua kamar yang satu kamar buat dua orang yang dua kamar buat empat orang dan juga buat entertainment kita kita disini suka ngobrol malam suka duduk di bar suka ada minuman ada 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 makanan jadi ada barbecue jadi karena ada banyak orang dari negeri yang lain itu bikin-bikin interesting dan pemirsa quick channel serta para sekutif bagaimana tadi 30 menit bersama kami dalam olahraga sailing semoga anda menikmati dan tertantang untuk mencoba olahraga ini sampai jumpa dalam sekutif sport berikutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati